Halo Brother, welcome to our channel Infomotive bersama gue Interadian Oke, di video kali ini gue kebetulan tadi habis keluar rumah dan tiba-tiba ada Dehato Aila tipe X yang manual 1200cc Kebetulan gue belum pernah mereview mobil ini, jadi gue bakalan bahas tentang mobil ini Nah, dengan harga 130 jutaan, kira-kira fitur apa aja yang didapat dari Dehato Aila yang tipe X 1200cc ini Yuk, tonton aja videonya sampai habis, let's go! Oke, pertama kita bahas dulu di bagian depan dari Dehato Aila X 1200cc ini Dari segi desain sendiri, gue lumayan suka dengan desainnya dibandingkan dengan Toyota Agia Sebenernya, gue pribadi Di bagian grill sini, dia berwarna hitam dan di bawahnya itu ada krum Dan di sini logonya tentunya khas dari LCGC Daihato dengan segitiga bermuda kayak gitu Untuk headlamp-nya sendiri, dia menggunakan proyektor halogen dan dia ada LED juga nih di sebelah sini Jadi, walaupun yang tipe X gitu kan, istilahnya tipe yang menengah, dia ada LED juga dan itu udah keren dan udah proyektor juga jadi udah keren gitu Lalu kemudian ke bagian sini nih, bagian sini juga ada warna hitam nih untuk di bagian grill-nya Di bagian poklem, dia tidak dapat, jadi masih polos tapi kita bisa pasang nih kurang lebih kalau pasang poklem itu 500 ribuan lah Ya, bagian bawah sini juga dia ground bumpernya menyerupai sebuah body kit, ada tonjolan-tonjolan kayak gitu ya Jadi, lumayan keren lah untuk bagian depannya, desainnya sih keren, cuma ini kurangnya poklem aja menurut gue sih Selebihnya hampir mirip-mirip sama kayak yang tipe di atas Oke, kita bahas bagian samping Sebelum melanjutkan video ini, untuk kalian semua yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu channel ini untuk mensupport kita Karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya sama sekali kalau kalian klik tombol subscribe Diaktifin juga tombol loncengnya, dan untuk kalian semua yang ingin memesan Daihatsu atau mau tanya-tanya seputar Daihatsu Bisa menghubungi kontak sales yang ada di kolom deskripsi Terima kasih Nah, dari bagian samping dari mobil ini, untuk secara desain keseluruhan bentuk segala macam itu Punya sama-sama aja, bahkan dengan Agia sekalipun hampir mirip-mirip Di bagian velg sendiri, dia menggunakan velg berumuran 14 in dengan two-tone color Bentuknya juga keren, 4 baut Dengan ukuran ban, dia di 175x65 Untuk bannya sendiri, dia menggunakan brigstone Keren sih, lalu untuk di bagian spionnya, dia ini kekurangannya, dia masih manual, belum electric Jadi harus di touchscreen-touch screen ya, untuk mengaturnya guys Mode touchscreen, dia belum electric, dan warnanya sewarna dengan bodi Lalu di sini juga ada talang air, jadi sudah bagus juga, sudah dilengkapi aksesorisnya Nah, di bagian handle, dia sewarna dengan bodi Tidak ada kurum-kuruman, dan modenya jungkit begini ya Masih agak klasik-klasik, gimana gitu Mobil-mobil zaman dulu, memang kayak gini kan kebanyakan Lalu di bagian sini, untuk tipe X 1200 MT ini, dia tetap dapat body kit Sewarna dengan bodi mobil, tidak ada side body molding, tapi dapat body kit lumayan Nah, ya, nambah keren-keren gitu Frame depannya, dia sudah menggunakan rem cakram, yang bagian belakang dia pasti menggunakan rem rombol Kita bahas bagian belakang Nah, untuk di bagian belakangnya sendiri, dia tetap dapat spoiler dengan high mount stop lamp juga Itu sudah keren, sudah bagus, namun dia belum dapat wiper, dan tentunya tidak ada rear defogger juga Untuk lampu belakangnya sendiri, dia juga sudah LED di sebelah sini Jadi keren ya, walaupun tipe X 1200, tapi dia tetap LED Tidak ada sensor parking, dan tidak ada kamera parkir tentunya Nah, sensor parking saja tidak ada kan Di bagian belakang sini juga masih ada mata kuncing, dan ada cetakan-cetakan seperti ini Gue kurang suka dengan cetakan-cetakan seperti ini sebenarnya Lalu kita buka untuk bagasinya Nah, untuk di bagian bagasinya, dia ukurannya sudah sangat luas menurut gue pribadi Karena memang ini mirip-mirip dengan Yatsuo Aila yang tipe tertinggi, dan juga dengan Toyota Agia sekalipun Dia bisa memuat kurang lebih 3 koper berukuran besar, 4 koper berukuran sedang, dan galon kurang lebih bisa memuat 1, 2, 3, 4 lah Ini luas banget gitu Dan di sini joknya juga bisa diripat, cuma dia belum bisa rata lantai, pelipatannya itu dia semuanya ya, 100% Ada kargonet juga nih, karena memang Dehatsu selalu menyediakan sebuah kargonet untuk mobil-mobil produksinya Lalu di bagian bawah, di sini ada sebuah ban serep yang ukurannya itu sudah full size Namun dia belum tuten color seperti halnya yang dipasang, dia menggunakan pelek baja Pelek kaleng Warna hitam dong Ya sudah lah, nggak apa-apa, namanya juga ban serep Untuk sebuah SQC itu sudah bagus ya Dibekali dengan mesin bensin berkapasitas 1200cc 4 silinder 16 pulp DOHC Yang mampu menghasilkan daya maksimum D88 HP pada RPM 6000 Dan untuk torsi maksimumnya di 108 Nm pada RPM 4200 Kapasinya sendiri memang tidak dicat rapis sesuai dengan warna mobil Namun dia sudah dilengkapi dengan peredam Oke, berada di bagian interior dari Dehatsu Aila X 1200cc ini Mayoritas di sini menggunakan warna hitam di bagian dashboard jok juga Cuma di sini ada aksen-aksen warna silver nih Di door tim juga warnanya hitam, pelafon ya tentunya abu-abu Seperti halnya, mobil-mobil pada umumnya Nah, untuk posisi duduknya sendiri bisa sliding, reclining Dia belum bisa high adjuster Untuk headdress-nya sendiri ini modelnya fix Masih high address pocong kayak gitu tidak bisa diatur Untuk seatbelnya sendiri dia sudah dapat Dan fix juga tidak bisa diadjustable untuk seatbelnya Untuk setirnya sendiri dia tidak bisa diatur selfie dan telescopic Dan desainnya ini polosan walaupun sudah soft task Tidak ada pencet-pencetan steering suite Ataupun aksen-aksen jahitan ataupun panel wood Di sini cuma ada aksen silver kayak gini Airbag juga ada di setir Speedometer juga dia masih ada layar monochrome Yang menampilkan informasi yang lumayan lah cukup ya Di bagian sini juga tidak ada tombol-tombol lain Kayak tombol untuk ngautor spion kan gak ada Tombol-tombol lain sebagainya Yang macam-macam fitur juga gak ada Kosong Cuma di bagian door print ini dia ada Aksen fabric juga disini Walaupun disini plastik Untuk armrestnya juga warnanya silver kayak gini nih Dan disini ada power window Power window yang auto-nya bagian driver Tapi itu auto-down ya Auto-up-nya dia masih manual juga Lalu untuk di bagian sini Untuk head unitnya dia masih menggunakan head unit Single din Belum touch screen ataupun double din Dia ukurannya masih kecil kayak gini Tapi fiturnya juga sudah lumayan lah Dia dapat kayak untuk out Buat CD, buat radio, terus buat USB juga sudah bisa Jadi cukupan Untuk AC-nya ini modelnya knop kayak gini Dengan tuas kayak kompor gas gitu ya Disini ada sebuah penyimpanan juga Dan ada core outlet Lalu disini ada dua buah bottle holder Dan disini untuk tuas rendisi-nya Ini yang tipe manual Biasa aja ya Bulat kayak gini Rem tangan manual Lalu di bagian tengah sini gak ada Control box Cuma ada sebuah cup holder Di bagian sini juga ada sebuah penyimpanan Yang tidak terlalu besar Tapi lumayan lah Bisa menyimpan barang-barang kayak dokumen Atau lain sebagainya Sini sun facer-nya belum ada kaca Dan untuk lampu kabunnya tentunya belum ada LED Pion tengahnya dia tidak ada die night view Tidak ada hand grip juga Di kiri kanan pun tidak ada hand grip Jadi kita gak bisa pegangan nih Yaudah lah gak apa-apa Di pintu juga masih ada bottle holder juga Itu aja sih di bagian depan Tidak ada yang spesial ya Lalu kita ke bagian belakang aja Nah sekarang berada di baris kedua Dari Daihatsu Aila X 1200 CC Untuk posisi duduknya tentunya Dia fix ya Gak bisa di sliding lagi Di recline lagi Gak bisa Dan Legroomnya juga Lumayan lah Gak terlalu luas-luas banget Tapi cukupan Headroomnya juga Cukupan Kurang lebih 7 jari Untuk ukuran tubuh buah 160 cm Di sini Headrestnya bisa diatur Dan dia dapat seatbelt juga Cuma yang bagian tengah Dia tidak dapat headrest Kalau mau duduk di tengah Dan dia ada Tonjolan kayak gini Gak rata nih Padahal ini Menggerak ruang depan Dan untuk seatbeltnya Juga yang duduk di tengah Dia cuma 2 titik Dan dia gak ada hand grip Kiri kanan gak ada Jadi kalau misalnya Supirnya Kebut-kebutan Penumpang gak bisa pegangan Pegangan kemana Sini kali ya Untuk ke sini Tuk ke sini Gak tau lah Bagian door trim juga beda Dari yang depan Dia tidak ada bahan fabric Dia full plastik Door handle-nya Dia warna krum Ada armrest juga Walaupun kecil Tapi cukupan Buat tangan gue sih Aduh ada power window Dan di bagian bawah Ada 1 buah Bottle holder Berserta dengan speaker Gitu Udah tidak ada yang spesial lagi sih Oke itu aja Kemuanya udah kita bahas Jangan lupa Untuk kalian semua Yang belum subscribe Mau di subscribe channel ini Untuk support kita Dan diaktifin juga Tombol loncengnya Subscribe itu gratis Gak ada ruginya sama sekali Kalau kalian tilt Tombol subscribe Di follow juga Akun media sosial kita Yang ada di sini Instagram Dan untuk pemasanan Daihatsu Bisa menghubungi Contact sales Yang ada di kolom deskripsi Mau tanya-tanya dulu Untuk info harga Segala macam Tanya aja sama dia ya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya And bye-bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi